Intro Ya hari ini kita membahas mengenai kefanatikan akan sesuatu Terutama pada olahraga dan tim sipak bola Di segmen sebelumnya kita bertemu dengan Poncho yang kefanatikannya sangat luar biasa Sampai mungkin gara-gara fanatiknya dia mendapatkan pekerjaan Bahkan mungkin sampai bertemu dengan pemain-pemain idolanya Bahkan sekarang memiliki museum sendiri Nah berikut ini kita juga memiliki tamu Mereka juga fanatik sekali dengan tim sipak bola kesukaannya Dan mereka juga kebetulan bekerja juga sebagai presenter Ada di antara juga yang bekerja sebagai presenter olahraga Ada juga yang karena fansnya gara-gara pekerjaan sebagai presenternya Membawa dia pergi menonton tim kesukaannya Langsung saja kita akan undang inilah dia dua presenter Indonesia Cesar dan Desi Novianti Garuda tidak adaku Garuda kebanggaanku Ku yakin hari ini pasti menang Garuda Garuda kebanggaanku Ku yakin hari ini pasti menang Ini dua orang ini sebenarnya sangat deket dengan kehidupan saya Yang satu ini tetanggaan di acaranya sama isti saya nih Ini acara olahraga juga, acara gosip juga Enggak ya Udah enggak Enggak maksudnya pernah Oh iya iya Kalau yang satu tetangga rumah Tetanggaan dua banget Ya ampun Apalagi Oh atau lagi bagian enggak ada ya Yang cewek ya Mungkin sebuah fakta dari Cesar yang belum banyak diketahui Dia dinamakan sesuai dengan jenis kelahirannya Oh iya iya bener-bener Oh iya iya bener-bener Lu sesara penolaknya Sesara penolaknya Nama Adilu normal kan Dukun Untung enggak sungsangnya lagi Susah Nah sekarang kalau boleh tahu Klub pertama yang disukai ketika bawa olahraga apa tuh Kalau klub yang disukai pertama karena banyak banget yang ngomongin klub itu Ikut-ikutan Liverpool Serius? Tapi setelah menyadari saya pindah ke lain hati Oh begitu Cari merah yang lain Ayah ada setana ya? Maaf loh Kenapa waktu itu Liverpool pindah ke tim lain? Karena suka Liverpool tuh karena semua orang ngomongin Liverpool pada saat itu ya Entah kenapa ya udah kita ngikutin aja Oh iya keren ya Tapi biasa lah ya kalau perempuan yang dicari katanya yang ganteng duluan gitu Nah klub yang merah satu lagi itu kan ada yang ganteng tuh Mantan saya si David Beckham itu ya Tapi ya akhirnya setelah ngikutin memang betul-betul Oh kayaknya saya lebih serbnya sama klub yang ini gitu Oh gitu kok sekarang pakai biju Chelsea? Nah itu dia Karena nggak boleh pakai merah Tapi sebenarnya ada juga? Ada Tapi bedanya adalah saya itu pendukung Chelsea Ini mohon maaf pendukung Chelsea yang saat ini ya Saya pendukung Chelsea pada saat ada Michelle Balak Ada Drogba Dan ya udah setelah Drogba pindah pindah juga hati saya Itu jaman-jaman masih balak ya Balak 6 apa 5? Oh tapi ini istimewa Karena jersey ini saya pakai waktu nge-MC waktu Chelsea datang kesini Oh iya Dan boleh dong ya Boleh di belakang dong Oh iya bener-bener Ini namanya Desi itu nomor 9 Dari namanya ketahuan lahirnya November ya Oh bokap gue tuh ngasih nama Dan tentunya juga sekarang sukanya dengan MU berarti ya si setan merah ya Masih tetap, iya masih tetap Apa sih yang bikin kamu suka sama MU? Dulu itu saya melihatnya pemain Manchester United itu tuh memang banyak pemain yang berasal dari Inggris gitu Bukan, oh tuh dia iya loh Bukan cabutan-cabutan ya? Iya bener bukan cabutan gitu loh Bukan berdasarkan dibeli karena banyak duitnya Oh gitu Oh ini sindiran rupanya Ini sindiran dari MU ke Liverpool nih kayaknya nih Iya Ini kayaknya kalian sebelasannya kayaknya ngefans banget nih Sama gue Bukan Nah sejak kapan seorang Cesar suka sama The Reds Yang kita tahu kan Cesar yang diketahui Cesar cuma jaga karsa kan Gak salah Rumah kita, rumah kita tuh Oh iya 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 Cuma kalau dari Liverpool beda sama Desi Saya jatuh cinta emang bener-bener pada pandangan pertama Tahun 96 ada satu pemain namanya Steve McManaman Waktu itu sebenernya gak sengaja juga sih Jadi kayak agak kebetulan Bapak saya nonton bola Terus saya duduk Pak itu siapa? Kok jago banget gocek bolanya? Rambutnya kriwil Teman-teman Liverpool lain pasti tahu Rambutnya kriwil banget Oh itu Steve siapa namanya? Gak dari situ tuh Eh dan jago banget orang goceknya Sampai sekarang emang Steve McManaman si Liverpool nomor 7 itu ya Emang sangat ya cukup dikenal dengan gocek karena dia Terus pindah ke Real Madrid ya Setelah dari Liverpool sekitar 11 tahun kalau gak salah Saya jatuh cinta pada pandangan pertama sama Steve McManaman Oh ini tuh Liverpool Setelah lihat nonton tahu sejarahnya Ini adalah salah satu klub sepak bola Inggris tersukses Dalam sepak bola dunia Liverpool Terapi-api secawi Fanatik banget Kalau Liverpool yang gue tau sendiri sih sebenernya Gue sukanya yang budak-budak sih sih Agin ras gitu ya Udah tua Udah tua Udah tua Udah tua Udah tua Udah tua Nah secinta apa sih sama Liverpool sampai pernah punya ngimpi gak untuk? Kalau misalkan Apa namanya Kalau mimpi Ya mungkin setiap Liverpool liat Atau mungkin setiap mereka yang nonton ini juga Atau suka sama Liverpool Pasti mimpinya pengen bisa Istilahnya naik haji nih Naik haji anak bola Ke stadionnya langsung ke Anfield Gitu Mimpinya sih itu Atau minimal ketemu sama pemain-pemainnya Alhamdulillah Kalau ketemu sama para pemainnya sih udah Udah Terus sama kaptennya udah Terus tinggal ke Anfield ya Insya Allah Tahun ini Oh gitu ya Insya Allah tahun ini Sebentar lagi Cesar akan umroh Anfield ya Iya bener Kita tunggu aja Nah bicara soal foto Ini kayaknya cocok sekali Kita memiliki data beberapa foto-foto Cesar Ketika menyambangi para pemain-pemain itu ya Iya 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 Oke Yang mana aja ya Kita lihat sama-sama Oke Oh iya Ini Andres Iniesta pemain Spanyol mungkin baru tau juga Ini saya ke Maaf Jadi saya bukan Sukanya Liverpool tapi ya Bukan 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 Jadi saya emang bukan hanya suka sama Liverpool tapi suka sepak bola banget Apakah saya gak ada kesempatan nonton keluar langsung Ini kayak tahun 2008 nih Piala Eropa di Vienna, Austria Hmm Saya nonton final karena saya suka Spanyol Spanyol lawan Jerman saat itu Spanyolnya menang Saya di satu hotel bareng sama para keluarganya pemain Spanyol Gak tau kebetulan aja dapet paket Terus saya jalan-jalan ini juga ada lagi nih Kok kenapa saya mandu ya Hah? Iya gak apa-apa sama dikasih tau Ini kan foto-nya foto siapa nih Oh iya foto saya bener Ini saya gak Ini ini salah satu koinsiden Dan mungkin salah satu jodoh juga kenapa saya sangat suka dan tambah suka sama Liverpool Ini adalah Sabi Alonso Walaupun dia udah gak di Liverpool Dia tetap menjadi pemain legenda Madrid Eh sorry Liverpool Sekarang dia main di Madrid kan Ini saya lagi jalan-jalan ke city center di Vienna di Austria Jalan-jalan gak tau kenapa Kok saya ngeliat kayaknya orang familiar banget Eh Sabi Alonso Ini moto-nya istrinya dia Istrinya Sabi Alonso Oh dia yang moto Iya iya ini Sabi Alonso ya Pemain legend Liverpool juga nih Jadi yang dua ini ketemu Ada lagi? Ini waktu Liverpool Tour ke Jakarta Bulan Juli Tahun kemarin Ini pemain barunya Liverpool Salah satunya itu Filipe Coutinho Yang sebelumnya main di Inter Milan Ini pemain asal Brazil Ketemu sama dia nih Di hotel tempat mereka menginap sih Ini kesempatan langkah juga Ini kalau ini sekajar datangin? Ini diundang juga sih Datang juga diundang juga Oh gara-gara ikut komunitas dreads gitu ya? Iya dan waktu itu Nge-MC juga Salah satu maskapai BUMN Yang nge-launching produknya Terus abis itu Saya disuruh nge-MC Ketemu mereka dan ketemu Steven Gerrard juga Beberapa deh Nah itu kan berarti udah lah Beberapa kayak Apa namanya Mimpi udah tercapai gitu ya Walaupun mungkin belum semuanya gitu Udah sempet foto-foto gitu Kira-kira menambah kecintaan Atau gimana tuh? Oh iya udah nambah kecintaan banget ya pastilah Terhadap Liverpool Terhadap Liverpool Tetap ya Walaupun yang diacak foto Semua pemain Spanyol kayak Sebenernya sih kita Aku juga gak menutup Istilahnya menutup diri Untuk Oh ada pemain tim lainnya Atau kesebelasan lain Karena lebih ke oportunitas ya Kalau misalkan Emang bisa foto sama diri Pemain bola Ya fine-fine aja sih Mungkin sama pemain MU Yaudah lah Gapapa lah Sama pemain Chelsea Yaudah lah Gapapa lah Mumpung di Jakarta Mumpung ketemu gitu kan fine Cuma tetep lah Kalau bisa kebanggaan ya Liverpool Spak bola satu lega itu sebuah drama Siapapun yang berada di sana Gak peduli itu Ibaratnya Tim kesukaan atau engga Kalau bisa kesempatan Siapa lagi Betul itu ya Bener 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 Nah kalau DC sendiri nih Misalnya menyukai Misalnya ada MU gitu ya MU udah pernah ke Jakarta Tapi gak jadi gak jadi Gak jadi Gak jadi gitu Kalau pemainnya sih satu-satu dateng ya Gak full team Tapi ya beberapa kesempatan sih emang Ada beberapa pemain yang aku udah ketemu Eh ci aku lucu apa sih ngomong dulu aku David Beckham nonton? David Beckham engga Engga Rio Ferdinand iya Yang sering memang pemain-pemain yang sudah menjadi legenda ya Kayak misalnya Dwight York tuh beberapa kali Karena memang sering datang kesini Terus pernah juga pas gue ke Malaysia Nonton full team tuh Arsenal Itu satu hotel juga sama pemain-pemain Arsenal Nah pada saat itu memang Gue juga dukung Sebenernya gue mendukung pemain Belandanya nih Waktu itu ada Van Persie kan Jadi nongkrongin lah kita di depan hotel itu Kita tahu nih Satu hotel Cuma kita tahu Mereka bungelowanya disini Dan itu sempet ngeliat semuanya sih Cuma gak sempet Cekrek 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 foto-foto engga Ya itu gue saya Van Persie Kalau gak dapet sebenernya ada adenya di Jakarta kan Dewi Van Persie Ya mungkin bisa menjadi obat kerinduan Nah bicara soal apa namanya Fanatisme Cesar kayaknya keliatan ngefans banget sama Liverpool Kita tes yuk Apakah benar-benar tahu Waduh Momen apakah ini dari kejadian di Liverpool Yuk sama-sama kita lihat Momen ini kapan? Tahun berapa? Lawan siapa? Menang apa kalah? Oh Oh We won it five times We won it five times Kita menang lima kali untuk ajang Liga Champions ini ya Kita mengalahkan AC Milan dalam babak drama Aduh penalti tahun 2005 di Istanbul Saat itu Liverpool ketinggalan 3-0 men Liverpool ketinggalan 3-0 men Tapi berhasil mengajarkan ketinggalan menjadi tiga sama Goal dicetak oleh Steven Gerrard Vladimir Smitscher Dan juga Sabi Alonso 25 Mei tahun 2005 Jepre Itu kalau nge-fans gitu ya Ngomongnya sampai hampir mau nangis gitu ya Oke Oke Kita akan bahas Saking banyaknya statistik yang mau ditularkan gitu ya Sampai menit berapa menit berapa gak ya Ada gak informasi belum dikasih tahu barusan? Barusan Cuma nanya itu final champion tahun 2005 aja Tapi detailnya tahu ternyata ya Anak gawangnya siapa namanya? Mahmuddin Kan di Istanbul, Turki Oh iya iya Makanya Oke lebih detail lagi Kita akan bahas info-info mengenai fanatisme masyarakat Poland Dan kemana-mana Hanya di TUNACO Kalau anda suka sama Liverpool Dan mengaku sebagai fans yang di Liverpool Harus punya buku ini